Halo Halo semua di video kali ini kita akan membangun ya VPN pribadi dimana nanti teman-teman bisa install layanan VPN pribadi ini di HP di laptop dan di semua perangkat iOS juga bisa ya jadi kita akan set up dengan menggunakan VPS tunnel ya di sini kami menggunakan VPS tunnel dari warna host nanti buat teman-teman yang mau daftar VPS channel warna host dan dapat promonya itu bisa daftar dari link deskripsi ya nanti tinggal klik linknya nanti teman-teman akan diarahkan ke website warna host lalu klik menu server pilih VPS tunnel nah VPS channel VPN dari warna sini kita diberikan bandwidth unlimited dan dia tidak ada bener-bener sepul suspend ya walaupun kita gunakan layanannya untuk VPN jadi sangat aman dan cukup stabil dari penganggaman menggunakan layanan VPS channel dari VPN warna host ini Oke langsung aja kita set up ya di sini ini kita menggunakan operating system Ubuntu ya Ubuntu jadi kita login dulu ya ke warna hostnya nanti teman-teman kalau misalnya operating system dari Linux nya itu bukan Ubuntu teman-teman bisa install ya klik aja di menu main next ini ada teman-teman bisa install nih mau es apa gitu Hai kalau saya sih biasanya pakai Ubuntu ya jadi udah terbiasa pakai Ubuntu kalau nggak Ubuntu biasa pakai Alma Linux itu cukup oke juga cukup stabil ya nanti kalau misalnya teman-teman mau install ke aja disini install nanti tinggal pilih aja Ubuntu debian sentos atau Alma Linux atau apa ya kami bisa dipakai Ubuntu 22.04 atau 20.04 biasakan kalau teman-teman tuh pakai Ubuntu itu pakai yang LTS ya supaya nanti banyak aplikasi yang support gitu oke di sini kami sudah install ya kita coba SSH ya ke VPS nya Hai Oke sudah berhasil login ya USB rilis di sini kami pakai Ubuntu 22.04 dan ini LTS ya versi LTS step pertama yang kita lakukan itu adalah update ya kita apt update Hai dandan apt-upgrade Hai Oke kita tunggu ya proses dari update dan upgrade nya ini selesai tapi tekan yeh enter ya Oke kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai Hai Oke di sini ada apa ya what do you want to modify kita pilih keep aja ya lupa klik Oke di proses update nya ada mau selesai ya udah 8788 setelah nanti kita jalankan apt-update dan apt-upgrade nih rekomen saran kami teman-teman melakukan restart ya supaya library yang kita update sudah terlot dengan baik di Ubuntu kita 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 tunggu ya sebentar lagi ada 95% Hai ke sini udah selesai ya kita diminta restart kita klik Oke Hai klik tekan tab ya lalu oke nah setelah itu kita reboot Hai servernya Oke kita tunggu proses reboot dari servernya selesai ya Oke kita coba SSA lagi ya ke router apa ke VPS nya oke Hai kini sudah berhasil ya kita lihat SSA jadi kita sudah mengupdate Ubuntu nya selanjutnya kita install ya aplikasi outlet manager namanya nanti linknya juga ada di deskripsi ya teman-teman bisa cek aja di deskripsi jadi di get Outland.org ini ada dua aplikasi satu Outland Manager satu lagi Outland Outland Manager ini digunakan untuk mengelola VPS server kita yang kita jadikan VPN dan Outland klien ini yang akan kita install di nanti di komputer ataupun di handphone yang akan terhubung ke VPN kita jadi kita bisa mengelola keynya nanti di Outland Manager lalu nanti keynya itu kita pakai di HP ataupun laptop yang akan terhubung ke VPN server kita yang pertama kita install outlet manajernya ya kita klik get Outland Manager Hai di sini ada Windows Linux dan Max jadi nanti teman-teman itu mau jalankan oleh manajer dimana Apakah di Windows Apakah di Linux atau kah di Mac OS nah karena saya di Windows jadi saya pilih yang Windows lalu klik download the Outland Manager oke oke di sini ini Outland Manager dah terdownload ya kita langsung install aja Hai klik run Hai ke sini udah berhasil jalan ya oleh manajer kita Hai kita di sini sudah ada yang tercatat ya yang lama-lama kita kita hapus dulu semuanya remove server remove Hai juga kita remove ya yang ini kita remove juga Hai Oke nah nanti teman-teman setelah pertama kali teman-teman install manager tampilannya akan seperti ini ya jadi teman-teman itu klik aja eh server disini ad server lalu pilih disini setup Outland dan anywhere klik setup Nah di sini kita akan diberikan eh komen ya kita tinggal copy komen ini klik kanan copy aja deh nggak bisa diklikkan tekan aja kontrol C ya lalu teman-teman buka VPS tunnelnya Hai lalu teman-teman pes aja lalu enter nah script ini akan langsung menginstall ya aplikasi Outland main managernya di VPS kita oke di sini dia minta docker ya jadi Outland ini dijalankan di docker jadi kita harus install docker dulu kita tekan aja huruf y ya lalu enter jadi akan install docker lalu nanti dia akan bikin satu container untuk Outland servernya oke guys di sini sudah berhasil ya kita install Outland servernya dan outputnya itu berupa API URL seperti ini teman-teman tinggal copy ya outputnya ini ini yang warna hijau ini dari sini kita copy sampai sini klik kanan aja untuk copy nya lalu teman-teman buka Outland managernya di sini teman-teman tinggal P saja outputnya nah seperti ini pastikan di depannya nggak ada spasi ya Hai lalu kita klik dan disini nah disini kita sudah terhubung ya kini bisa kita hapus yang disini kita hapus Nah kita sudah terhubung dah di VPS kita ini juga juga sudah terinstall Outland server dan sudah terhubung ke online manajer kita selanjutnya kalau kita mau gunakan VPN nya itu kita bisa add new key disini teman-teman klik aja add new key nah disini key satunya teman-teman bisa kasih misalnya nama-nama orang atau nama user atau nama perangkatnya misalnya disini saya pakai nama perangkat aja ya Huawei misalnya Huawei laptop Hai nah Hai lalu di sini ada ada share ya tekan tombol share ini icon share di sini ada copy invitation copy invitation ini berupa aplikasi-aplikasi nah sini aplikasi untuk Android untuk Windows untuk iOS untuk Mac OS nah itu teman-teman tinggal buka aja linknya misalnya untuk Windows yang ini Hai terkopi lalu kita tinggal P saja di browser nanti akan latung langsung mendownload aplikasi Outland kliennya Hai nah seperti ini ya dia langsung download online klien lalu online klien ini tinggal teman-teman install di laptop ataupun di HP di di iOS ataupun di Mac ya lalu nanti akan bisa teman-teman gunakan untuk terhubung ini akan kita coba tes install di laptop ini ya Oke download selesai kita open online kliennya Hai nah ini adalah tampilan online kliennya ya ini kita hapus dulu Nah di sini ada muncul ad server jadi teman-teman tambahkan servernya server outland-nya Hai teklik tambah aja disini nah disini dia minta akses key ya akses key itu bisa aja teman-teman ambil di sini Hai di outline managernya tinggal tekton kopi aja seseginya lalu teman-teman pes disini lalu klik add server nah di online klien kita sudah berhasil ya nih udah berhasil kita add servernya sini IPnya udah sama dengan IPvps kita lalu selanjutnya kita cek dulu ya teman-teman bisa cek di website mitenologi.com klik menu tools lalu what is my IP ya di sini IP kita masih terbaca ysp kita tpt.com Indonesia Nah kita akan coba terhubung ke outline servernya melalui outline kliennya klik connect nah ini akan langsung connecting ya posis connecting Oke disini ini satunya sudah connected ya artinya dari outline klien kita ini sudah terhubung ke outline server kita coba repress ini what is my IPnya kita repress jika tidak ada kendala akan muncul PT warna data Indonesia ya jadi kita terhubung lah ke warna hostnya dan sini nama isp-nya udah PT warna data multimedia Jakarta alamat IPnya kalau teman-teman perhatikan ini sudah sama ya dengan yang di outline server kita nih 103 189 164 162 Kegas itu dia cara setup outline VPN pribadi ya menggunakan outline VPN jadi buat teman-teman nanti yang mau download online VPN nya atau belajar dokumentasinya bisa klik link deskripsi dan juga buat teman-teman yang mau dapat promo VPS tunnel VPN di warna host bisa daftar pakai link yang ada deskripsi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai VPN di mikrotik klik ataupun di online VPN teman-teman join aja di grup telegram mid technology community di situ nanti kita bisa diskusi mengenai online VPN ini Oke sampai ketemu lagi di video lainnya thank you guys